Komisioner KPU Bau-Bau bagian Hukum dan Pengawasan Buh Masuril Zamhuri dikabarkan meninggal dunia sebab kecelakaan tunggal pada selasa 21 Mei 2024. Kandit Lakanantas Polres Bau-Bau Aibda Aladin mengatakan peristiwa tersebut terjadi subuh hari yang mana motor yang dikendari korban melaju dari arah Tugu Haryono merujuk pimpi. Untuk informasi lebih lengkapnya, terkait peristiwa ini kita telah terhubung bersama Rekan Harni Sumpatan Wartawan Tribun Yusultra yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Harni, silakan laporan Anda. Baik Yustika, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ardi Sumatan melaporkan dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, di mana kemarin di tanggal 21 Mei 2024 itu terjadi kecelakaan tunggal yang mengakibatkan berpulangnya salah satu komisioner Kota Bau-Bau, salah satu komisioner KPU, Kota Bau-Bau, yakni Muhammad Masril Zamburi yang saat ini duduk sebagai Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan. Untuk kabar duka dari tersiarnya kabar meninggalnya salah satu komisioner KPU ini melalui pesan WhatsApp yang awalnya bermunculan di WhatsApp group dan juga story-story beberapa rekan-rekan yang bekerja di salah satu rumah sakit, yakni Rumah Sakit Pagahusada, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, di mana ada salah satu pasien yang diketahui telah meninggal pada pukul 4.33 menit, di mana tidak diketahui identitasnya, sehingga mereka melakukan pencarian kira-kira siapa korban dari kecelakaan yang terjadi pada sebuah tersebut. Belakangan diketahui tersiar kabar bahwa korban dari kecelakaan tunggal tersebut merupakan salah satu komisioner KPU Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Setelah dikonfirmasi kepada Sekretaris KPU Kota Bau-Bau, juga dikonfirmasi yakni Bapak Musari, yang mengatakan benar bahwa beliau meninggal sebab kecelakaan tunggal. Berdasarkan olah TKP yang dilaksanakan oleh Kanit Laka Lantas Polres Bau-Bau, itu ternyata terjadi sebab kecelakaan tunggal yang terjadi sebab kehilangan kendali dari pengendara. Jadi pengendara itu kehilangan kendali yang kemudian menabrak tempat sampah, lalu menabrak pohon kelor, dan yang berada di pohon kelor itu berada tepat di sebelah sebuah tiang cor yang kemudian ternyata yang membuat tiang cor dan juga pohon kelor tersebut alami kerusakan. Sehingga dinyatakan oleh Lantas Polres Bau-Bau bahwa beliau dikabarkan meninggal dengan kecelakaan tunggal. Kemudian pada pukul, sekira pukul 9.30 Wita, tampak juga banyak anggota-anggota KPU Bau-Bau yang datang ke rumah sakit Pagahusada melihat keadaan salah satu komisioner Kota Bau-Bau yang dikabarkan meninggal tersebut, yang kemudian dibawa ke rumah duka sekira pukul 9.30 Wita menggunakan ambulan dari RSUD Pagahusada Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang dibawa ke rumah duka yakni di Kelorahan Lobu-Lobu, Pecamatan Lea-Lea, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, beliau juga dikabarkan, disemayamkan dan juga dimakamkan di dekat rumah orang tua korban yang sekira dimakamkan pada kemarin malam, yang akhirnya yang kemudian korban saat itu diketahui juga mengendarai motor Yamaha X-Drive berwarna hitam dengan nomor polisi DT5407MG yang kemudian saat ini motor tersebut terparkir di depan kantor unit lakal lantas Polres Bau-Bau. Nah, mengenai pergantian PAW masih menunggu juga dari keputusan KPU Kota Bau-Bau atau mungkin akan dibawa ke KPU Sulawesi Tenggara. Nah, untuk yang itu juga kami berkonfirmasi dan juga terus berkomunikasi dengan KPU Kota Bau-Bau, namun hingga saat ini masih dalam suasana berkabung sehingga belum dapat dihubungi dengan secara intens seperti sebelumnya. Kemudian juga diketahui ternyata korban yang kemarin korban itu ternyata dari arah Tugu Haryono kemudian menuju ke Pimpi. Belum diketahui sebenarnya korban hendak menuju ke mana dan dari mana sebab setelah berbincang dengan keluarga juga masih belum bisa sebab masih terdapat banyak rasa sedih yang masih banyak rasa sedih yang tidak bisa diungkapkan dan selalu ketika kami berada di lapangan mereka banyak mengeluarkan perasaannya dan kami dan banyak sekali yang merasa iba hingga kemudian untuk beberapa informasi lebih lanjut mengenai selanjutnya seperti apa masih tidak diketahui. Kemudian juga untuk hingga saat ini komisioner KPU Bau-Bau ini menjabat di tahun 2023 yang akan berakhir di tahun 2028 mendatang yang menduduki komisioner sebagai kepala divisi hukum dan pengawasan. Berikut laporan saya. Terima kasih Justina. Baik rekan, hari sumbatan wartawan Tribunya Sultra. Terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembabirkan. Pemirsa kami tampilkan pembancara wartawan lapangan kami bersama Ganit Lagalantas Polres Bau-Bau Aibda Aladin untuk Anda. Kecelakaan tunggal. Jadi awalnya sepeda motor Yama X-Ride warna hitam DT5407MG yang dikendari oleh saudara Muhammad Masro Zanuri bergerak dari arah tibu hari ini hendak menurus menuju ke Pimpin. Setibanya di tempat terjadi kecelakaan sepeda motor Yama X-Ride tersebut hilang kendali dan menabrak tong sampah selanjutnya menabrak pohon kelor dan tiang cor yang mengakibatkan pohon kelor dan tiang cor tersebut mengalami kerosakan. Sehingga akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor tersebut yaitu saudara Muhammad Masro Jamari mengalami luka lecet pada jidah, lecet pada dahi kanan, memar pada dagu, lecet pada ujung mata dan dirawat di Rumah Sakit Faga Husada John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia